Mas Roy, gini ya, mungkin itu sudah, dan itu kan dipersiapkan dengan sangat panjang. Saya juga dulu selalu menyiapkan itu, karena itu dulu dibawah kemenpora, menyiapkan Mas Kibakan dan lain sebagainya. Masuk menyiapkan lagu ciptaan SBY yang nyanyikan ya? Loh, itu lagunya mendengarkan, beda banget. Saya kan cuma nanya itu, bukan menilai. Beda banget, artinya lagu itu sudah dipilih dengan betul, kemudian dilihat maknanya. Lagu rungka dinyanyikan kemari juga diperiksa dengan benar. Mas Roy, rungka itu ibaratnya adalah lagu sejuta umat. Lagu sejuta umat kemarin juga kemudian didatang pula masyarakat di Istana Merdeka ingin menunjukkan kedekatan antara pemerintah elit dan juga rakyat. Banyak cara untuk melakukan pendekatan. Pendekatan misalnya dengan tidak kemudian mencabut subsidi bagi rakyat, itu pendekatan. Dengan tidak memberikan subsidi untuk kereta cepat, itu juga pendekatan kepada rakyat. Termasuk dengan tidak mengambil panci dan penggorengan. Nah itu isu, itu isu dan itu fitnal. Bapak Ibu kita kembali ke konteks, tapi kami apakah bisa lagu rungkatnya diputar kembali supaya kita dengar jelas yang lirik yang tadi dimaksud oleh Bang Deddy bahwa tidak ada. Kata-kata yang tadi disensor oleh Mas Roy itu tidak ada. Sudah sedemikian rupa disaring kemudian dinyanyikan lirik yang dianggap bisa diterima semua pihak. Bisa tidak, lagu itu diputar sekarang. Sembari kita menunggu lagu itu diputar, saya ingin dengar dulu bagaimana Bang Deddy kemudian menyampaikan hal ini. Coba ya, sampai kita dengar. Ini kita lihat ya. Dilangkahi. Iya. Bagian yang, mohon maaf ya saya ulang ya, terlalu bodoh untuk mencintaimu dilangkahi sepertinya. Iya. Esensinya bukan hanya soal kata-kata. Pemilihan lagu itu, yang lagu itu sebenarnya adalah menceritakan tentang putus cinta dan menyalahkan orang. Itu dinyanyikan di acara yang salah. Itu tetap menurut saya adalah karepe benar dan ora benar. Itu esensinya. Itu menurut Mas Roy. Mas Dedy bagaimana? Betul tidak pemilihan lagu ini bahkan menodai. Setiap orang ada jamannya. Setiap zaman ada orangnya. Presiden Jokowi sangat berbeda dengan presiden yang lain. Begitu pula Bung Karno berbeda dengan Pak Harto, Pak Harto berbeda dengan Pak Habibi, berbeda dengan Gus Dur, berbeda dengan Ibu Megawati, lalu Pak SBY dan Pak Jokowi. Sekarang begini, yang terjadi di istana itu, dan bukan baru kali ini, tahun lalu juga ada farel. Ojo di Banding-Bandingke. Dulu zaman Gus Dur, kalau kita ke istana, orang sarungan ketemu Pak pakai sendal. Coba zaman Pak Harto, enggak bisa. Zaman presiden yang lain, enggak bisa. Zaman Gus Dur, pakai sendal jepit ke istana orang. Kita pakai jeans, enggak bisa masuk istana. Begitu sakralnya istana negara bagi kita. Sampai gitu. Perempuan coba-coba pakai jeans, enggak pakai kain, enggak boleh. Jadi, kalau satu hari dalam 365 hari, rakyat se-Indonesia bisa bergembira bersama. Itu yang ikut kemarin di istana negara, itu orang lewat online banyak. Ya dari seluruh Indonesia. Satu kali dalam hidupnya mereka. Satu hari dalam 365 hari, mereka bisa berada dengan semua pemimpin puncak di Republik ini. Menyatu, tanpa ada batasan. Itu berkat luar biasa. Itu pengalaman yang tidak akan terlupakan orang. Tepat momennya? Pada saat peringatan kemerdekaan Republik ya? Ada dua proses di sana. Proses kenegaraan. Ya, detik-detik peringatan proklamasi, pengibaran bendera, dan tutup. Itu formal ceremony. Tidak ada yang salah di situ. Setelah selesai formal ceremony, masuklah ke acara hiburan. Hukum mana yang Anda pakai untuk menilai? Etika mana yang Anda pakai untuk menilai? Bahwa rakyat tidak boleh menikmati istana negara sebagai sesuatu yang biasa. Orang engage, mengalami loh. Seluruh pejabat paling tinggi dari Republik ini ada di sana. And you cannot sing and dance with them? Come on. Puter lagi deh, lagu rungkatnya puter lagi deh. Apa lagi kita ini? Saya rasa anak-anak muda kita ini pun pengen banget ada di sana. Bisa sama presiden, wakil presiden. Seluruh menteri, seluruh jeneral-jeneral besar, pasti pengen. Lah sekarang kita mau marah itu. Apa hanya yang salah? Perbandingannya mana? Apa kita mau kayak di Korea Utara? Kalau peringatan kemerdekaan, baris berbaris, tentara, militer, semua, begitu. Itu yang kita penginkan supaya sakral dan apa. Come on. Ada dua proses di sana. Proses kenegaraan, formal, dan itu sudah selesai. Ini adalah festif. Ada kombinasi, Bang, antara formal dan juga hiburan. Bukan kombinasi, sudah selesai. Bang Said ditanggapi sesaat lagi hanya di catatan demokrasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya itu tadi kalau kita lihat ya. Itu tadi kalau kita lihat bagaimana kemudian setiap lagu dinyanyikan pada saat dari era ke era peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekarang mau minta komentar dari Bang Said Hidu. Ada yang beda tidak dengan tahun ini, Bang? Ya kebetulan saya juga puluhan tahun hadir di istana. Jadi paham dinamikanya. Tapi terus terang, pada saat saya dihubungi TV One untuk membahas ini, saya bilang ini substansi paling berat. Karena ini membahas selera. Tidak ada tolok ukur benar tidaknya. Jadi tidak bisa didialogkan karena selera berbeda-beda. Nah yang perlu dihindari adalah jangan sampai negara ini diatur dengan selera itu saja yang paling penting. Jangan sampai diatur dengan selera karena sangat berbahaya. Nanti presiden berikutnya seleranya lain akan berubah lagi. Nah menurut saya harus ada batasan-batasan yang namanya atasan ke apa? Acara kenegaraan, ada aturan kenegaraannya. Jangan hindari banyak sekali selera pribadi masuk. Itu saya pikir ke depannya. Supaya siapa tahu Mas Nusro nanti jadi presiden seleranya lain berubah lagi. Jadi itu menurut saya acara-acara kenegaraan, tempat-tempat kenegaraan, kemudian tempat itu jaga sedikit bahwa itu ada sakranya sebagai negara. Bukan sebagai tempat. Atau jangan sampai kita tidak tahu generasi berikut ini. Siapa tahu nanti karena seleranya lain maka tidak ada lagi kesakralan itu terjadi. Meski ada sesinya. Kemarin tidak sakral. Saya katakan ini kan masuk selera. Kan sejak Pak Jokowi kan ini pakai baju adat, pakai lagu-lagu. Akhirnya saya yakin yang teringat dulu kita itu kan adalah gadis cantik pembawa bendera. Pasti kita hafal semua namanya. Ya kan? Sekarang yang kita hafal siapa yang membawakan lagu hari itu. Jadi kesakralan itu sudah hilang satu. Nah, jadi saya hanya menyatakan ke depan ya Bapak-Bapak di ini saya pikir adalah batasan-batasan bahwa ini adalah ada kesakralan negara di area ini. Dari dulu perayaan 17 Agustus itu mereka itu selalu hikmat dan gembira. Mulai dari istana sampai RT upacaranya. Setelah itu bergembirlah kita di tempat lain panjat pinang, pukul bantal, masukin pensil ke botol, tangkap belut dan lain-lain. Macam-macam variasinya. Tapi jangan sampai suatu saat karena hobinya saya dihidup main belut, saya dekat dengan presiden maka main belut pun aku masukkan ke dalam istana gitu loh. Karena selera. Gak gitu juga dong Bang Nait ya. Nah, saya tidak menyalahkan bahwa ini. Karena saya bilang gini dialog tidak ada gunanya karena membahas selera.